Di dalam nama Tuhan Yesus membawakan sebagian daripada firman Tuhan Renungan pada hari ini dengan satu judul yaitu Abraham Sahabat Allah Nah kita lihat bahwa dalam Alkitab Abraham itu disebut sebagai Sahabat Allah Nah saya mengajak saudari sekalian kita buka dalam kitab Yaakobus pasal 2 ayat 23 Yaakobus pasal 2 ayat 23 Dengan jalan demikian denaplah Nas yang mengatakan Lalu percayalah Abraham kepada Allah Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Karena itu Abraham disebut sebagai Disebut Sahabat Allah Nah kita melihat bahwa Sahabat ini kalau kita lihat Sahabatnya adalah teman atau kawan Karena sahabat ya tentu mempunyai hubungan yang dekat dan baik Karena sahabat biasanya kita lebih mengenal akan sifat-sifat daripada sahabat kita Dan karena sahabat kita tentu tahu ya kebiasaan-kebiasaan dari sahabat kita Dan karena sahabat ya kita biasanya bisa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari sahabat kita Tentu memiliki sahabat ini satu hal yang sangat baik ya dalam kehidupan kita Nah hari ini disebutkan bahwa Abraham adalah sahabat Allah Tentu akan sangat senang atau bahagia ya Abraham ini karena bisa menjadi sahabat Allah Ya Abraham bisa mendapatkan pertolongan daripada Allah ketika dia mengalami kesulitan Abraham juga dapat datang kepada Allah Dan dia mendapatkan damai sejahtera dari Allah Ya menjadi sahabat Allah itu satu hal yang sangat bahagia ya Nah hari ini kita akan bahagia kalau kita bisa sebagai sahabat Allah Tapi bagaimana kita bisa menjadi sahabat Allah Nah kita akan melihat bagaimana teladan daripada Abraham Ya perbuatan-perbuatan daripada Abraham Sehingga Abraham bisa menjadi sahabat Allah Nah kita lihatlah ini adalah sahabat Allah Nah kita lihatlah ini adalah sahabat Allah Nah ini semua oleh karena percaya dan perbuatan daripada Abraham Nah karena Abraham bergadalah di Allah Mari sama-sama kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh Abraham Nah kita akan lihatlah apa yang dilakukan oleh Abraham Yang pertama-tama kita akan melihat ya di dalam kitab kejadian pasal yang ke-11 terlebih dahulu ya Kejadian pasal 11 Ayat yang ke-27 Kejadian pasal 11 ayat yang ke-27 Inilah keturunan Terah Terah memperanakan Abraham Nahor dan Haran Dan Haran memperanakan Lot Nah jadi Abraham ini adalah anak daripada Terah Di mana tanah kelahiran Abraham yaitu di Urkasdim Jadi terah dan Abraham dan Nahor dan Haran ya Awalnya tinggal di Urkasdim Nah lalu Terah pindah lagi ya membawa Abraham Anaknya setelah cucunya Lot ya Yaitu anak Haran dan Sarai menantunya Istri Abraham ya Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urkasdim Untuk pergi ke Tanah Kanaan Lalu sampai mereka ke Haran ya dan menetap di sana Nah jadi inilah asal usul sedikit daripada Abraham Dari Urkasdim Dari Urkasdim lalu dibawa oleh ayahnya Tujuannya sih ke Tanah Kanaan Tapi belum sampai sana Sampai di Haran ya Nah ini ayahnya ini meninggal dunia di sana Nah setelah itu kita lihat bahwa Abraham dipanggil Allah ya Di dalam kitab kejadian pasal 12 ya ayat 1 Sampai dengan yang kelima Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang kelima Nah berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Ayat 3 Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Ayat 4 Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran Ayat 5 Abraham membawa sarai istrinya dan Lot Anak saudaranya Dan segala harta benda yang didapat mereka Dan orang yang diperoleh mereka di Haran Mereka berangkat ke Tanah Kanaan Lalu sampai di situ Jadi pertama kali Allah meminta Abraham untuk meninggalkan Haran menuju Tanah Kanaan Ya Allah katakan Pergi dari negerimu Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Dia berangkat kepadamu Dia berangkat kepadamu Dan Abraham saat itu Ya percaya kepada Tuhan Nah itu yang Tuhan perintahkan dia percaya Apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan Jadi ini yang pertama kali bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan Dan tentu ini bukan satu hal yang mudah ya Kalau kita pikirkan kembali Saat itu Abraham sudah tinggal di Haran Dia sudah memiliki keluarga Ya walaupun saat itu dia belum mempunyai anak Nah Allah memerintahkan kepada Abraham Untuk meninggalkan Haran menuju satu tempat Dan tempat itu Allah katakan di Tanah Kanaan Dia tidak tunjukkan yang lebih 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 ada namanya lagi ya Nah jadi kita lihat bahwa Ya Abraham menurut saja perintah Tuhan Dia tidak bertanya-tanya kepada Allah Kenapa saya harus pergi dari kota ini Kemana tepatnya tempat yang harus saya pergi Nah Abraham tidak bertanya-tanya Tapi dia patuh saja kepada Allah Karena dia percaya kepada Allah Apa yang Allah perintahkan dia lakukan Nah inilah yang Allah sangat menyenangi Abraham ini Ya Abraham adalah orang yang percaya dan taat kepada Allah Oleh karena itu kita lihat bagaimana Abraham pergi membawa keluarganya Sesuai dengan yang Allah perintahkan Kita lihat lagi bagaimana perbuatan Abraham Di dalam kitab kejadian pasal 15 Ayat 1 sampai dengan yang ke-6 Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6 Ayat 1 Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham Dalam suatu penglihatan Janganlah takut Abraham Akulah perisaimu Upamu akan sangat besar Abraham menjawab Ya Tuhan Allah Apakah yang engkau berikan kepadaku Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak Dan yang akan mewarisi rumahku Ialah Eliezer orang Damsik itu Ayat 3 Lagi kata Abraham Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku Ayat 4 Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu Melainkan anak kandungmu Dialah yang akan menjadi ahli warismu Ayat 5 Lalu Tuhan membawa Abraham keluar Serta berfirman Coba lihat ke langit Hitunglah bintang-bintang Jika engkau dapat menghitungnya Maka firmannya kepadanya Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Ayat 6 Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Maka Tuhan memperhitungkan hal itu Kepadanya sebagai kebenaran Nah ada satu peristiwa lagi Kita telah sama-sama baca Bagaimana Tuhan Berfirman bahwa Ia akan memberikan keturunan kepada Abraham Banyaknya seperti Bintang di langit Jadi dia bilang Ya padahal Saat itu Abraham Abraham atau Abraham ini belum Mempunyai seorang anak Tapi Allah mengatakan bahwa keturunannya itu Akan seperti Banyaknya seperti bintang-bintang di langit Nah pada saat Abraham meninggalkan Haran Ketanah-kanaan Dia berumur 75 tahun Ya usia yang cukup tinggi Untuk memiliki seorang anak Nah tapi kita lihat bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan Nah percaya Abraham inilah Yang membuat Tuhan Yang memperhitungkan hal itu Kepadanya sebagai kebenaran Nah kita bisa lihat lagi Peristiwa yang lain Yaitu di dalam kitab kejadian Pasal 18 Ayat 9 sampai dengan 13 Ayat 9 Lalu kata mereka kepadanya Dimanakah Sarah istrimu Jawabnya disana Di dalam kemah Sepuluh Dan firmannya Sesungguhnya aku akan kembali Tahun depan mendapatkan engkau Pada waktu itulah Sarah istrimu Akan mempunyai Seorang anak laki-laki Dan Sarah mendengarkan Pada pintu kemah yang di belakangnya Ayat yang ke-11 Ada pun Abraham dan Sarah Telah tua dan lanjut umurnya Dan Sarah telah mati Ayat yang ke-13 Ayat yang 12 Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya Katanya Akan birahi ke aku Setelah aku sudah layu Sedangkan tuanku sudah tua Ayat 13 Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Mengapakah Sarah tertawa Dan berkata Sesungguhnya aku Akan melahirkan anak Sedangkan aku telah tua Nah ini yang kembali Masih mengenai Janji Tuhan kepada Abraham Mengenai seorang anak Nah pada saat ini Abraham sudah berumur 99 tahun Nah jadi janji Tuhan itu Masih datang kepada Abraham Nah kita tadi sama-sama melihat Bahwa dikatakan Abraham telah tua Ya Dan Sarah telah mati Nah Bagaimana bisa Masih bisa memiliki seorang anak Nah 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 waktu itu Abraham kedatangan Yaitu Tamu ya Tiga orang tamu Yang merupakan Tuhan sendiri Yang datang kepada dia Nah Jadi Cangga Keren Kisah Seng 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 Dan Mengatakan Ya Hal ini Kepada Abraham Nah Tuhan Seng 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 Abraham Ya Dia Bercaya Kepada Allah Nah Ya Bercaya Seng 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 Ya Walaupun Kita lihat Bahwa ini adalah Satu hal yang mustahil Tapi tidak ada yang mustahil Ya Bagi Tuhan Tuhan katakan Dalam ayat 14 Adakah Sesuatu Apapun yang mustahil Untuk Tuhan Pada waktu yang telah ditetapkan Itu Tahun depan Aku akan kembali Mendapatkan Engkau Dan pada waktu itulah Sarah Mempunyai Seorang Anak Laki-laki Nah Ini yang Firman Tuhan Katakan Kepada Abraham Dan Abraham Tetap Percaya Kepada Tuhan Dia Tetap Dengan Sabar Menunggu Janji Tuhan Itu Dan Tahun Depannya Akhirnya Mereka Mendapatkan Seorang Anak Jadi Beberapa Peristiwa Ini Yang Kita Lihat Bagaimana Perbuatan Perbuatan Abraham Yang Menjadi Teladan Bagi Kita Abraham Percaya Kepada Allah Apa Yang Tuhan Firmankan Kepada Dia Dia Percaya Dan Ada Satu Hal Lagi Peristiwa Yang Yang Dialami Oleh Abraham Yang Sangat Luar Biasa Yaitu Dimana Iman Abraham Ini Diuji Yaitu Allah Memerintahkan Supaya Ia Mengorbankan Anak Anaknya Nah Kita Bisa Sama Lihat Di Dalam Kitab Kejadian Pasal 22 Ayat 1 Sampai Dengan 3 Kejadian Pasal 22 Ayat 1 Sampai Dengan 3 Setelah Semuanya Itu Allah Mencoba Abraham Ia Berfirman Kepadanya Abraham Lalu Sahutnya Ya Tuhan Ayat 2 Firmannya Firmannya Ambillah Anakmu Yang Tunggal Itu Yang Engkau Kasihi Yakni Isak Pergilah Ke Tanah Moria Dan Persembahkan Dia Di sana Sebagai Korban Bakaran Pada Salah Satu Gunung Yang Akan Kukatakan Kepadamu Ayat 3 Keesokan Harinya Pagi-pagi Bangunlah Abraham Ia Memasang Pelana Keledainya Dan Memanggil Dua orang Bujangnya Beserta Isak Anaknya Ia Membelah Juga Kayu Untuk Korban Bakaran Itu Lalu Ia Berangkat Dan Pergi Ketempat Yang Dikatakan Allah Kepadanya Nah Ini Adalah Satu Peristiwa Yang Dimana Iman Abraham Diuji Dimana Allah Berfirman Kepada Abraham Untuk Mengorbankan Isak Yaitu Anaknya Yang Tunggal Itu Dipersembahkan Sebagai Korban Baharan Kepada Allah Dan Keesokan Harinya Abraham Bangun Langsung Mempersiapkan Segalanya Dia Membawa Isak Untuk Jadikan Korban Bakaran Kepada Allah Ini adalah Satu Perbuatan Yang Benar-benar Satu Keputusan Yang Tidak Mudah Tadi Kita Sama-sama Mengetahui Bagaimana Susahnya Abraham Mendapatkan Anaknya Yang Tunggal Ini Yaitu Isak Dia Harus Menunggu Begitu Lama Dan Isak Adalah Sebuah Mujizat Juga Karena Istrinya Sarah Sudah Mati Haid Tuhan Memberikan Abraham Seorang Anak Ini Sekarang Harus Dipersembahkan Sebagai Korban Bakaran Dan Anak Ini Tentu Harus Disembeli Dibunuh Lama 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 Dipersembahkan Lalu Dipersembahkan Dibakar Dengan Api Lama Tentu 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 Keputusan Keputusan Ini Adalah Satu Keputusan Yang Berat Yang Harus Diambil Oleh Abraham Mempersembahkan Isak Ini Tapi Karena Dia Percaya Kepada Allah Dan Dia Taat Kepada Allah Maka Dia Lakukan Apapun Yang Allah Perintahkan Kepada Dia Oleh Karena Perbuatan Inilah Maka Allah Ya Tentu Sangat Salud Kepada Abraham Sehingga Allah Menjadikan Abraham Sebagai Sahabatnya Kalau Kita Baca Cerita Ini Bagaimana Isak Sendiripun Bertanya Bapak Dimana Yang Domba Untuk Dipersembahkan Itu Karena Menjadikan Ini Isak Isak Tentu Sering Dia Ikut Bapak Untuk Melakukan Hal Ini Tapi Abraham Tidak Menjawab Dia Terus Melakukan Apa Yang Tuhan Perintahkan Sehingga Di Saat Bagaimana Isak Mau Disembeli Maka Allah Berkata Kepada Abraham Bahwa Dia Menyediakan Anak Domba Untuk Kepan Bakaran Dia Domba Abraham Naja Suka Seri Sen Tuhan 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 Yang Allah Katakan Jangan Bunuh Anak Itu Dan Jangan Kau Apa Apakan Dia Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Nah setelah itu Abraham menoleh dan dia melihat Allah sudah menyediakan seekor domba jantan Dan akhirnya domba itulah yang dipersembahkan kepada Allah Nah kita lihat bahwa disini iman daripada Abraham diuji Nah disini kita lihat Yaburlahan yang dipersembahkan kepada Allah Dan dia lulus Nah jadi inilah salah satu bagaimana iman dan percaya Abraham ini Yang menjadikan Allah menyertai dia Nah oleh karena itu ini menjadi satu teladan bagi kita pada hari ini Hari ini kita percaya kepada Allah kita yaitu Tuhan Yesus Kristus Nah kita percaya dan iman kita ini juga harus kita pegang teguh Nah kita juga harus taat kepada perintah-perintah Tuhan Sehingga iman kita bisa menjadi teguh Nah inilah yang harus kita lakukan ya di dalam diri kita Nah oleh karena itu kalau kita baca di dalam kitab Kolose pasal dua ayat yang ketujuh Kolose pasal dua ayat yang ketujuh Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpa dengan syukur Nah jadi ini juga harus terjadi pada iman dan percaya kita Ya hari ini kita juga harus terus ya bertambah teguh iman kita Nah oleh karena itu kita perlu mengadakan penyempurnaan rohani kita Ya kita harus terus tekun ya Giat di dalam mengikut Tuhan Kita tekun ya terus membaca firman Tuhan dan menjalankannya Kita terus beribadah dengan tekun kepada Tuhan Nah inilah yang harus kita lakukan agar percaya dan iman kita bisa tetap teguh Kemudian teladan Abraham yang lain adalah Kita bisa melihat di dalam kitab dua belas Kejadian pasal dua belas Ayat tujuh dan delapan Kejadian dua belas ayat tujuh dan delapan Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman Aku akan memberikan negeri ini kepadamu Maka didirikannya disitu mesbah bagi Tuhan Yang telah menampakkan diri kepadanya Lapan Kemudian ia pindah dari situ ke gunungan di sebelah timur betel Ia memasang kemahnya dengan betel di sebelah barat dan air di sebelah timur Lalu ia menjerikan disitu mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan Nah kita lihat bahwa Abraham menjerikan mesbah bagi Tuhan Di mana dia sampai di satu tempat Dia tinggal di tempat itu dia menjerikan mesbah bagi Tuhan Ya karena dengan menjerikan mesbah bagi Tuhan Dia disanalah memanggil nama Tuhan Ya artinya dia memuliakan dan menyembah Tuhan Nah ini dia berkemah di mana dia menjerikan mesbah Nah dia berkemah di mana dia menjerikan mesbah Di mana dia di tempat tinggalnya dia menyembah kepada Tuhan Dan tadi kita lihat bagaimana juga Isaac juga mengerti bagaimana menyembah kepada Tuhan Nah gantai kita lihat Isaac juga mengerti bagaimana menyembah kepada Tuhan Nah artinya Abraham mengajak anak-anaknya untuk menyembah kepada Tuhan Nah ini menjadi satu teladan bagi kita Hari ini kita bersyukur ya kita bisa percaya kepada Tuhan Kita mendapatkan keselamatan Atas kasih karunia daripada Tuhan Nah setelah kita mendapatkan kasih keselamatan itu Kita harus membawa keluarga kita Kita harus membawa keluarga kita yang lain Untuk mereka juga bisa mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan Jadi ini adalah sangat perlu untuk membawa keluarga kepada Tuhan Nah ini adalah sangat penting Karena kita bisa membawa keluarga yang akan dipercaya kepada Tuhan Karena tentu di gereja Jakarta ini Banyak anak-anak yang sekolah kenaan Nah bersyukur melalui sekolah kanan ini bisa mengenal kepada Tuhan Yesus Nah akhirnya mendapatkan keselamatan Dan kita yang sudah mendapatkan keselamatan itu harus membawa keluarga kita Membawa orang tua kita Membawa adik atau kakak kita untuk mengenal kepada Tuhan Yesus Jadi harus membangun mesbah di rumah kita sendiri Kita harus mengabarkan Injil kepada mereka Kita harus memberikan contoh yang baik Menjadi terang bagi mereka Supaya mereka bisa melihat terang kemuliaan daripada Tuhan Nah sehingga mereka bisa nanti mau ya percaya kepada Tuhan Yesus Nah hari ini kita kalau yang masih ya Sekeluarga belum menerima Tuhan Yesus Kita harus mengabarkan Injil kepada mereka Kalau kita harus mengabarkan Injil kepada mereka Kalau kita harus mengabarkan Injil kepada mereka Yang membangun mesbah di rumah kita Nah hari ini di masa pandemi ini tentu adalah satu kesempatan ya Karena kita semua beribadah di rumah Karena kita semua beribadahnya di rumah Nah kita harus menerima Tuhan Yesus Nah setelah itu kita mengabarkan Injil kepada mereka Nah dari itu kita harus mengabarkan Injil kepada mereka Bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Ya inilah yang dilakukan oleh Abraham Yang membangun mesbah di dalam kemahnya Nah ada satu hal lagi yang bagaimana perbuatan Abraham yang baik ya Yaitu saat dia mencarikan istri bagi Isaac Nah dia lah Nah dia lah Nah dia lah Kita lihat di dalam kejadian pasal yang ke-24 Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ya Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya Serta diberkati Tuhan dalam segala hal Dua Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya Yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya Katanya baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku Ayat 3 Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Ala yang empunya langit dan yang empunya bumi Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari perempuan kanaan yang diantaranya aku diam Ayat 4 Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Isaac anakku Ayat 5 Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuhan ku keluar Ayat 6 Tapi Abraham berkata kepadanya Awas jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana Nah ini kita kalau baca dalam kejadian pasal 24 ini Bagaimana Abraham ini tidak menghendaki kalau Isaac itu mengambil istri dari perempuan-perempuan di kanaan Kenapa demikian? Karena perempuan kanaan ini mereka menyembah kepada Allah yang lain menyembah kepada berhala Jadi Abraham tidak mau kalau nanti Isaac menikah dengan perempuan kanaan lalu Isaac akan ikut-ikutan menyembah kepada berhala istrinya Nah jadi Abraham menginginkan dia menyuruh kepada hambanya ini supaya pergi ke negeri asal yaitu di Mesopotamia Ya di Haran ya Haran kota Haran tadi itu masuk Mesopotamia Nah Abraham menghendaki demikian ya Oleh karena itu dia mengutus hambanya untuk kembali ke negerinya untuk mencari istri bagi Isaac Nah ternyata ini bukan satu hal yang mudah sebetulnya ya Karena belum tahu siapa yang akan menjadi istrinya nanti Nah tetapi Tuhan menuntun ya Tuhan menyertai ya perjalanan daripada hambanya ini Nah Tuhan lah yang menunjukkan ya calon daripada istri Isaac Ketika hamba itu tiba di negeri asal daripada Abraham Nah pada waktu itu ia sampai di tempat satu sumur tempat air minum ya Di mana sumur itu dijadikan ya sumur air bagi penduduk disana ya Nah Allah sendirilah yang menuntun ya sehingga hambanya ini bisa mendapati istri ya yang diinginkan ya Kita sama-sama melihat di dalam kitab Eh kejadian 24 kita baca ayat yang ke-21 ya Kita lihat ayat yang ke-12 dari dahulu ya ayat 12 sampai dengan 14 Nah kita lihat ayat yang ke-12 sampai dengan 14 Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota itu datang keluar untuk menimba air Kiranya terjadilah begini anak gadis kepada siapa aku berkata tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum dan yang menjawab minumlah dan untak-untakmu juga akan ku berminum Dia lah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu isak Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu 15 Sebelum ia selesai berkata maka datanglah Ripka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka istri Nahor saudara Abraham buyungnya dibawanya di atas bahunya 16 Anak gadis itu sangat cantik parasnya seorang perawan belum pernah berstubuh dengan laki-laki ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik Ayat 17 Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu Ayat 18 Jawabnya minumlah Tuhan maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum Nah ayat yang ke-19 Setelah ia selesai memberi hamba itu minum berkatalah ia baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum Nah kita lihat bagaimana Tuhan yang memimpin bagaimana hambanya ini untuk menemukan calon istri bagi Ishak Hambanya ini mohon pada Tuhan, Tuhan tunjukkan yang mana yang sebagai calon istri bagi Tuhannya ini Tuhan lah yang menuntun Tuhan lah yang menuntun sehingga didapatilah ribka yang merupakan keponakan daripada Abraham Nah akhirnya hambanya ini datang ke rumah daripada orang tuanya ribka dan dia memperkenalkan dirinya Dan menjelaskan maksud bahwa Tuhannya itu adalah Abraham Dia sedang mencari istri untuk anaknya Ishak Dan ternyata ini kaum keluarganya daripada Abraham Nah akhirnya mereka setuju ya bahwa ribka itu untuk dibawa untuk menjadi istri daripada Ishak Nah kita lihat bahwa bagaimana Abraham mengerti ya bagaimana untuk mencarikan istri bagi Ishak Ini tentu kehendak daripada Allah Ini tentu kehendak daripada Allah Allah menghendaki juga demikian Karena kalau kita lihat bagaimana di dalam Alkitab Pada awalnya Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya Jadi Allah menghendaki supaya manusia menyembah kepada dia Tetapi setelah manusia banyak di bumi Tidak semua menyembah kepada Allah Sehingga pada waktu itu terbagilah dua kelompok yaitu anak-anak manusia dan anak-anak Allah Anak-anak Allah adalah anak-anak yang menyembah kepada Allah Anak-anak manusia yang tidak menyembah kepada Allah Tetapi akhirnya mereka saling kawin mengawinkan Sehingga akhirnya anak-anak Allah menjadi tidak menyembah kepada Allah Karena mengikuti istri-istri mereka yang kawin campur tidak menyembah kepada Allah Sehingga akhirnya Allah menyesal menjadikan manusia Hanya didapati nuh yang menyembah kepada Allah Nah sehingga akhirnya Allah memusahkan manusia dengan air bah Jadi sebenarnya Allah menghendaki agar semua manusia menyembah kepada dia Nah oleh karena itu apa yang dilakukan Abraham ini adalah sangat tepat Jadi pentingnya mencari pasangan yang seiman Nah oleh karena itu inilah yang dilakukan oleh Abraham Tentu hari ini ya Di dalam gereja ya Kita juga menghendaki adalah Pernikahan seiman ini Karena yang terjadi adalah Pernikahan yang tidak seiman itu Banyak jemaat-jemaat yang akhirnya tidak lagi datang ke gereja Tapi mengikuti daripada pasangannya Nah oleh karena itu kita lihat bahwa Bagaimana Abraham mencarikan istri bagi Isaac Sebetulnya ada empat faktor atau empat peranan disini ya Yaitu Allah sendiri yang menyertai Yang kedua adalah orang tua Yang ketiga adalah hambanya yang sebagai penghubung lah dikatakan Yang ketiga adalah anak Yang ketiga adalah anak Nah sebetulnya ini bisa Mendapatkan pasangan yang seiman ini adalah peranan orang tua juga sangat penting Jadi sebagai orang tua kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita Bahwa pentingnya ya Bahwa Pernikahan seiman ini Sehingga kita sebagai orang tua bisa memberikan Mendidik ya Supaya mengajarkan anak-anak kita Untuk mencari pasangan seiman Sehingga kalau kita sudah mengajarkan mereka Ya pada saatnya mereka mencari pasangan Mereka akan mencari pasangan yang seiman Dan tentu kita harus Seperti orang tua kita berdoa Kepada Allah Supaya Allah menyertai anak-anak kita Dalam mencari pasangan yang seiman ini Nah dengan demikian Mencari pasangan yang seiman ini bisa Berhasil lah Nah kita tahu Ini bisa Dan tentu faktor Hambangin atau penghubung ini juga Memegang peranan Bisa gereja sebagai penghubung Gereja mengadakan kegiatan-kegiatan Supaya bisa saling mengenal Atau juga gereja bisa mengadakan yang namanya Birojodo Nah sebagai penghubung Nah Birojodo ini mungkin kita hari ini berpikiran Kok Birojodo ya Nah biasanya kita berpikiran Birojodo itu kalau yang susah mendapat jodoh Baru lewat Birojodo Mungkin kita hari ini jangan berpikiran demikian Birojodo itu bisa juga menjadi satu wadah Bagi mereka yang mau mencari jodoh Jadi jemaat kita yang mau mencari jodoh Seiman bisa melalui Birojodo Ini bisa menjadi sebagai wadah Wadah untuk mencari pasangan yang seiman Bisa juga melalui orang Seperti hamba tadi ya melalui orang Birojodo ini bisa melalui orang yang mengenalkan Bisa juga Birojodo ini menggunakan satu sistem Menggunakan satu sistem komputer aplikasi Sehingga bisa mencari pasangan-pasangan yang datanya ada di dalam sistem itu Nah dengan demikian jemaat-jemaat yang mau mencari pasangan seiman Bisa melewati sistem demikian Ya maka dengan demikian Pasangan mendapatkan pasangan yang seiman ini bisa tercapai Ya pernikahan seiman ini bisa tercapai Karena sekarang ini ya Penikahan seiman ini menjadi satu kendala juga bagi gereja Karena jemaat kita ada banyak juga ya Yang penikahannya dengan tidak yang seiman Sehingga banyak jemaat kita juga yang akhirnya meninggalkan gereja Jadi yang dilakukan Abraham ini juga bisa menjadi teladan bagi kita Dia lakukan ini Dia lakukan ini menjadi teladan bagi kita hari ini Nah masih banyak lagi perbuatan-perbuatan Abraham ya Yang menyangkut iman dan percaya kepada Tuhan Ya masih banyak lagi yang bisa kita lihat Tapi karena waktunya ya kita cuma lihat beberapa perbuatan yang Abraham melakukan ini Ya jadi hari ini bagaimana Abraham menjadi sahabat Allah Karena perbuatan iman dan percaya dia kepada Allah Nah oleh karena itu kita harus meneladani daripada Abraham ini Ya dalam hal dia percaya taat kepada Allah Bagaimana dia menjadikan mezbah bagi Allah Yang ketiga juga bagaimana dia mencarikan Isaac istri Yang seiman Sehingga keturunannya bisa terus menyembah kepada Allah Nah hari ini kita juga harus meneladani kepada Abraham Sehingga kita bisa menjadi sahabat Allah Nah使我们能够作为神的好朋友 Ya amin Amin Terima kasih